Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Duru Padi Horror Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari novel Janur Ireng karya Simpleman Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah Selamat mendengarkan Bertemu mereka Jadi begitu Itu adalah pertemuan antar kepala keluarga yang memimpin Seperti Arjo yang saat ini memegang kendali atas nama Kuncoro Kata Sabdo ke Sugi Sugi mengangguk Mengiakan pernyataan Sabdo Kamu tahu Siapa saja yang hadir dalam pertemuan itu? Tanya Sabdo Aku tidak tahu Aku menunggu di luar Yang kutahu hanya saat pulang Tuan Arjo kelihatan kesal Dia terus menyebut sebuah nama Atmojo kalau tidak salah Jawab Sugi Sabdo berpikir Ia tahu apa yang sedang terjadi Lalu siapa? Serta kepentingan apa yang sebenarnya mereka bahas dalam pertemuan ini Aku baru saja membunuh seseorang Rupanya dia adalah salah satu dari bawahan mereka Seorang lelaki tua bernama Sekti Jero Dia berada dalam perlindungan orang bernama Anggodo Sekti Jero Tuan Sugi ingat bila dia pernah bertemu Sekti Jero bersama Sugeng Untuk mendapatkan busaka keris dari tangannya Aku merasakan firasa teramat buruk setelah melihat gelasan itu Kata Sabdo Kata Sabdo Seraya berpikir Apa yang membuat Anda berpikir seperti itu? Begini Bila memang kamu dan aku terhubung Lalu bagaimana aku bisa hadir di dalam pertemuan itu Padahal kamu tidak ada di sana Sepertinya aku secara sengaja diperlihatkan tentang apa yang sedang terjadi Begini Sugi berkata Ia baru menyadari setelah Arjo mengatakan hal itu Lelaki tua yang kutemui di padepokan berkata Bahwa nanti kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat dengan adanya Tuan Sabdo di sebuah tempat Bertemu lagi denganku Dimana? Iya Tuan Alas bangkul Sabdo melihat Sugi Lalu berkata dengan tegas Antarkan aku ke sana Baik Tuan Saya siapkan mobil segera Di siang terik Mobil yang Sugi kendarai melaju mulus di jalanan lurus Dengan pepohonan di kanan kiri Tak jauh dari sini Alas bangkul akan terlihat Kendaraan tidak banyak berlalu lalang Hanya truk-truk antara provinsi yang membawa muatan Sugi cukup mengenal jalan ini Sesekali ia melihat Tuan Sabdo yang terlihat sibuk dengan pikirannya Sugi tersentak Sebuah truk tronton melaju kencang di jalur Sugi Truk tronton gila itu seperti dengan sengaja mengambil jalur milik Sugi Seakan-akan ingin menghantamkan kendaraan itu ke mobilnya Sugi bereaksi secepat mungkin Ia memanting setir Mencoba menghindari tabrakan Tetapi naas Ia gagal menghindar Mobil yang ia kendarai terpelanting Sugi sempat melihat Tuan Sabdo terempas dari kursinya Perlahan-lahan Pandangan mata Sugi menjadi gelap 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 sekali Tak ada yang dapat Sugi lihat selain setitik cahaya Yang kemudian perlahan-lahan membesar dengan sendirinya Dilihatnya sosok seseorang yang masih belum jelas Sugi mulai menyadari bahwa dirinya saat ini Ada di atas dipan Seorang wanita bersanggul yang pernah dia lihat Sedang menatap dirinya Wanita tua itu duduk dengan anggun di kursi Menunggu sampai Sugi bisa mengendalikan diri Ia melihat Sugi dengan begitu tenang Setelah kesadaran Sugi sudah benar-benar pulih Ia melihat gilasan senyum di bibir wanita tua tersebut Dia berdiri dari tempatnya duduk Lalu berjalan perlahan-lahan mendekati Sugi Sugi merasakan nyeri di tubuhnya Dimana ini? Kata Sugi Sembari mengedarkan pandangan Mencari tahu dengan melihat Apa saja yang ada di dalam ruangan ini Namun Sugi tidak menemukan apapun Ia tidak tahu Dimana keberadaannya sekarang Ruangan ini tak terlalu besar Bangunannya kokoh dengan susunan batu bata yang rapi Membuat tempat ini begitu tertutup Di ruangan lembab ini Hanya ada satu meja dengan satu kursi Serta dipan tempat Sugi berbaring Tempat ini lebih terlihat seperti sebuah penjara diantah-berantah Namikulo karsaat moco Kulo gadah penawaran kanggin jenengan Sugi mencoba mengingat kembali Bagaimana dirinya bisa berada di tempat seperti ini Detail kilasan itu mulai muncul di kepala Sugi Setiap bayangan dari potongan ingatan Membuat kepalanya terasa nyeri Sampai perlahan-lahan Sugi mulai bisa mengingatnya Ia sedang menghindari sebuah truk tronton Yang melaju di jalur mobil miliknya Tetapi mereka gagal menghindarinya Aneh Bila memang mereka tergilas oleh kendaraan itu Kenapa tidak ada satupun luka di tubuhnya Lalu Tuan Sabdo Dimana keberadaannya sekarang Mbah Karsa tersenyum Seperti bisa membaca pikirannya Dengan tenang Mbah Karsa mengatakan Bahwa saat ini Sabdo baik-baik saja Tidak ada yang terjadi kepada mereka Karena sejak awal Memang tidak pernah ada kecelakaan tersebut Dia ada di sini Di ruangan lain Kamu tak perlu terlalu khawatir Bagaimana dengan penawaranku Kamu belum menjawabnya sejak tadi Sugi kali ini menatambah Karsa Ia berujar setenang mungkin Penawaran apa Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku Penawaran yang menarik tentu saja Seperti Mbah Karsa tersenyum Dari pintu Seseorang melangkah masuk Sugi tertegun melihat lelaki tua Yang pernah ia lihat sebelumnya Lelaki tua itu tersenyum Dan bertanya kepada Sugi Apakah ia masih ingat Dengan kata-kata terakhir Sebelum ia pergi Sugi mengangguk Dia masih ingat Bahkan dia memang sengaja Ingin bertemu dengannya Meski ini terlihat Bukan seperti sebuah kebetulan Tetapi nyatanya Kejadian ini Seolah-olah sudah direncanakan Kini perhatian Sugi tertuju Pada apa yang dibawa Lelaki tua itu Sebuah kotak yang tidak terlalu besar Berbeda dengan karsa Saya bukan abdi dari Tuan Arjo Saya hanya abdi biasa untuk Tuan Sabdo Kuncoro Begitu Mbah Karsa tersenyum Entah kenapa Sugi merasa Ada kesamaan antara Mbah Karsa Dengan Tuan Arjo Kuncoro Mereka memiliki karisma sama Yang membuat Sugi merasa Diintimidasi dengan pergerakan tubuh Dan suara saja Baiklah kalau begitu Rupanya kamu sama Seperti yang kubayangkan Kata Mbah Karsa Menoleh melihat Mbah Tamin Mbah Tamin Bisa kamu buka kotak itu sekarang Biar Mas Sugi tahu Dan bisa mempertimbangkan penawaranku Mbah Tamin mulai membuka kotak tersebut Mengeluarkan apa yang ada di dalamnya Rupanya sebuah boneka jerami Sugi tertegun melihat benda tersebut Di tangan Mbah Tamin Benda apa ini? Kamu tak perlu tahu Aku hanya ingin memberikannya kepadamu Sugi masih bingung Kenapa harus menerima benda ini? Mbah Karsa mengangguk kepada Mbah Tamin Seakan memberi tanda Rupanya Di dalam kotak masih ada alas kayu Yang menutupi dasar kotak Di sana Sugi bisa melihat uang yang begitu banyak Kuberikan ini untukmu Bila kamu mau membawa boneka ini Kenapa aku harus membawanya? Mas Sugi Kadang setiap pertanyaan Tak perlu mendapat jawaban langsung Kata Mbah Karsa Masih berbicara tenang Tapi kalau kamu mau menerima ini Aku berani menjamin Kamu tak akan pernah menyesal Sebaliknya Saat kita bertemu lagi Kamu akan berterima kasih kepadaku Bagaimana kalau aku menolak? Mbah Karsa menoleh ke Mbah Tamin Yang seketika mengangguk Setelah itu Mbah Tamin berjalan pergi Meninggalkan Sugi bersama Mbah Karsa Saya akan bertanya lagi kepada Anda Maukah Anda menerima pemberian saya ini? Kali ini Sugi memilih diam Tiba-tiba dadanya berdegup lebih cepat Ia merasa firasa tidak enak Ketika memandang wajah Mbah Karsa Melihat dirinya dengan mata menunggu jawaban Saya hanya ingin tahu Maksud dari pemberian ini Bukankah seharusnya Saya tahu apa yang ada Di balik penawaran Anda ini? Baiklah Kata Mbah Karsa kemudian Saya akan langsung berterus terang Boneka ini akan kegunakan Sebagai media untuk menghabisi Arjo Kuncoro Tuhan tempatmu mengabdikan diri saat ini Bagai disambar petir di siang bolong Sugi terguncang Tidak tahu harus menjawab apa Sejak dulu keluarga Kuncoro Tidak pernah suka dengan keluarga Atmojo Hal ini sudah berlangsung puluhan tahun Puncaknya adalah saat ini Kebencian ini sudah tidak dapat direndam lagi Anak laki-lakiku Arjo Atmojo Baru saja tewas dalam sebuah kecelakaan mobil Awalnya kupikir ini kematian yang wajar Sampai aku tahu Bila seseorang terlibat dalam kematiannya Aku mencari tahu Lalu menemukan fakta menarik Orang yang sudah ku jamin hidupnya Justru mengkhianatiku Jadi bukankah lebih baik Bila mata dibelas mata Hal sama yang ingin ku lakukan kepadanya melalui dirimu Sugi terdiam Mencoba memproses apa yang baru saja dia dengar Mbah Karsa kembali tersenyum Kamu tahu siapa aku Masugi Sugi menggeleng Apa kamu tahu siapa Arjo Kuncoro Sugi mengangguk Mengatakan bahwa Arjo adalah orang yang sekarang menjadi tuannya Kamu tahu Apa yang bisa dilakukan oleh pria itu Mbah Karsa berbalik Tubuhnya membelakangi Sugi Kamu tidak akan tahu maksud penjelasanku Sekalipun aku mengatakan semua Jadi daripada pertemuan kita terlalu lama Aku akan langsung mengatakannya Arjo Kuncoro adalah orang yang akan menghalalkan segala cara Bila dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan Hal ini berlaku untuk dirimu Kamu punya istri yang cantik Tapi apakah kamu tahu Bila saat ini dia sedang mengandung Sugi dia mematung Tak mengerti maksud perkataan Mbah Karsa Jadi begitu Mbah Karsa tersenyum Kamu tidak tahu sama sekali Menarik Kapan terakhir kali kamu bertemu dengan dirinya Setahun? Dua tahun? Atau berbulan-bulan? Tidak mungkin Akhirnya Sugi menjawab Bohong Dia tidak mungkin mengandung Tanya saja sahabatmu itu Siapa namanya? Sugeng ya? Apa? Sugi termenung mendengar nama itu Ia benar-benar terkejut Wanita ini seakan tahu semuanya Apa sebenarnya maksudmu? Aku hanya merasa kasihan Biar kamu tidak diperbudak lagi oleh orang yang justru menghancurkan hidupmu Orang yang kamu percaya Ternyata tidak lain Hanyalah iblis Yang bersembunyi di balik kulit manusianya Mbah Karsa mendekat Lalu menyentuh kelopak mata Sugi Buka matamu Sugi terkejut Dirinya tiba-tiba ada di kampung alamannya Meski ragu Sugi berjalan menuju rumahnya Ia melihat sebuah mobil hitam yang ia kenal Terparkir di halaman rumahnya Sugi mendekati mobil hitam tersebut Di dalamnya ada Sugeng Wajahnya tampak muram Duduk di sana sembari merokok Geng, kamu ngapain di sini? Tanya Sugi Tetapi Sugeng tak menjawab Dia tetap merokok seakan-akan Sugi tidak ada di sampingnya Sugi baru sadar Bahwa Sugeng tidak bisa melihatnya Sugi segera masuk ke rumah D, D Teriak Sugi Tidak ada jawaban Sampai Sugi mendengar suara seseorang Baru keluar dari kamarnya Suara seseorang yang ia kenal Perlahan-lahan Sugi mendekat ke kamar Yang hanya ditutupi oleh tirai Ia menerobos masuk Di sana Di atas ranjang miliknya Sugi melihat istrinya Tidur bersama seseorang yang dia kenal Arjo Kunjoro Bagai dunia runtuh Sugi tidak dapat melakukan apapun Selain melihat kosong Apa yang ada di hadapannya Jadi, kapan suamimu pulang? Kata Arjo Gak tahu mas Biasanya bisa berbulan-bulan Jawab istri Sugi Pantas saja Kamu bisa sebinal ini Jawab Arjo Sembari tertawa Kalau begitu Aku akan kembali lain waktu Aku ada perlu dengan suamimu Sugi melihat getir Pemandangan di hadapannya Sembari tertawa Sugi sudah tidak tahu lagi Apa yang harus dia lakukan Dia mau menerima tawaran Sugeng Karena berfikir Istrinya dalam bahaya Namun setelah melihat ini Entahlah Sugi merasa kewarasannya sedang diuji Sugi Sugi tersentak saat dirinya sadar Ada di atas dipan Ia menjerit Aku prihatin dengan dirimu Tapi begitulah kuncoro sejak dulu Kambing yang menjadi simbol keluarga mereka Merupakan gambaran dari nafsu keserakahan Jadi, bagaimana mas Sugi? Apakah kamu mau menerima tawaranku? Sugi mengangkat wajahnya Melihat Mbah Karsa dengan sorot mata kosong Apakah kamu yakin dapat membunuh Arjo? Tentu saja Ada kejadian besar yang akan membuat Arjo menderita Kamu bisa menjadi saksi saat kejadian itu berlangsung Kamu akan melihat akhir riwayat Arjo Kuncoro Sugi mengambil boneka jerami itu dari atas meja Apa nama boneka ini? Dengan tegas Mbah Karsa menjawab Pasak jagor Hari itu Kesepakatan antara Sugi dengan Mbah Karsa terjadi Mbah Tamin melangkah masuk Kemudian menepuk bahu Sugi Seakan-akan memberi semangat Ia tahu apa yang sedang terjadi Kemalangan yang menimpa dirinya Sangat disayangkan Ketika seseorang sudah menaruh semua kepercayaan kepada orang lain Malah mendapat pengkhianatan Sugi merasa putus asa Sekarang dia menginginkan hal yang sama Sesuatu yang pantas didapatkan oleh Arjo Pengkhianatan dari abdinya sendiri Mbah Tamin yang akan membantu membersihkanmu Mengeluarkan darah hitam yang saat ini bersemayam di dalam tubuhmu Kamu tidak perlu takut lagi Karena setelah ini Aku yang akan menjamin keberlangsungan hidupmu Menjamin hidupku? Lakukan saja tugasmu Biar aku yang membereskan sisanya, Mas Sugi Sugi membiarkan Mbah Tamin menanggalkan semua pakaian yang dia kenakan Dalam keheningan itu Mbah Karsa mengatakan banyak hal Terutama bagaimana kehidupan seorang Arjo Semakin Sugi tahu Semakin ia merasa kesal dengan sosok Arjo Dia tidak benar-benar menjadi figur baik bagi bawahan mereka Ini akan menjadi perang antara keluargaku dengan keluarga Kuncoro Kamu hanya perlu mengikuti apa yang kukatakan Maka semua akan baik-baik saja Kamu mengerti, Mas Sugi? Sugi akhirnya mengangguk Di atas dipan kayu Kedua tangan dan kaki Sugi diikat dengan daun ranjat Tubuh Sugi telentang tanpa selai benang pun menutupi tubuhnya Mbah Tamin mulai merapalkan mantra Sembari mengguyur tubuh Sugi dengan air kembang Tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua itu Sugi menggeliat kedinginan Tetapi Mbah Tamin seolah-olah tidak peduli Mbah Tamin memantrai dirinya lagi dengan bahasa-bahasa Yang tak pernah dia dengar Mbah Tamin mengelus rambut Sugi Tangan keriputnya bergerak turun Lalu mengusap wajah Sugi Sebelum secara tiba-tiba Mbah Tamin mencekik lahir Sugi dengan kencang Hingga Sugi kesulitan bernafas Sugi mencoba melawan Tetapi karena kedua tangan dan kakinya diikat Dia akhirnya memilih untuk pasrah Sugi merasakan sesuatu menyeruak naik dari dalam perutnya Merasa tak nyaman dengan kondisi seperti ini Sugi mulai mengerang Hingga akhirnya dia memuntahkan sesuatu Tubuh Sugi mulai mengejang Rasanya seperti disiksa Sentakan demi sentakan Terasa semakin menyakitkan Sugi berontak dengan berteriak sekeras-kerasnya Sebelum dirinya memuntahkan sesuatu sekali lagi Cairan hitam kental menggumpal keluar dari mulutnya Menyerupai bentuk janin berbau busuk Sugi tidak pernah tahu Bila di dalam perutnya ada benda seperti ini Selang beberapa waktu Sugi mulai terus memuntahkan isi perutnya Yang berupa cairan kental hitam Puncaknya Mbah Tamin menarik sesuatu yang lebih buruk Potongan daging busuk Mbah Tamin membuang benda itu ke dalam ember Setelah semua yang sudah dilakukan oleh Mbah Tamin Tubuh Sugi terasa lemas Mbah Tamin mulai melepas satu persatu ikatan Yang melilit kedua kaki dan tangan Sugi Sembari berkata Maaf Aku harus melakukan sejauh ini Kita tidak pernah tahu Apa saja yang Jahanam itu masukkan ke dalam tubuhmu Tapi bisa kupastikan sekarang Kamu sudah lepas dari jeratannya Sebenarnya Apa yang Arjo lakukan kepada aku? Tidak hanya dirimu Semua Abdi Kuncoro mendapatkan hal ini untuk mengikat darah mereka Sehingga bila suatu hal buruk terjadi Jaminan nyawa para Abdinya juga akan ikut mati bersama induknya Ilmu ini diambil dari darah seekor kambing hitam Boko Lono Sugi menelusuri lorong setelah melewati sebuah pintu Cahaya menyilaukan terlihat di depan matanya Sugi melangkah perlahan-lahan mendekati ujung lorong Terdengar suara orang-orang yang berbicara Di sana Sugi melihat sebuah ruangan megah dengan meja panjang Di antara kursi yang berbaris di tepi meja Ia melihat seseorang yang ia kenal Sabdo Kuncoro Ia tersenyum saat memandang Sugi Lalu Sugi berjalan mendekatinya Apakah kamu baik-baik saja? Mereka memperlakukanmu dengan baik? Tanya Sabdo Sugi menganggu Mata Sugi lalu tertuju kepada Bah Karsa yang tersenyum ke arahnya Di samping Bah Karsa Duduk seseorang yang tidak pernah Sugi lihat sebelumnya Seorang lelaki tua dengan kepala gundul pelontos dan tubuh tambun Sorot matanya tajam Seperti tidak bersahabat Dia mengenakan kemeja panjang berwarna hitam kekuningan Dengan garis-garis Dia menyesap segelas kopi di hadapannya Sebelum matanya tertuju kepada Tuan Sabdo Di belakang lelaki gundul itu Berdiri seorang wanita Ia tidak lebih tinggi dari Mbah Tamin Ia berdiri tepat di depan tembok dengan membawa sebuah parang Rambut disanggul dengan kebaya lengkap beserta jari Abdimu wes teko Apa wes iso dimulai? Kata si lelaki tua gundul itu Suaranya terdengar berat Meja dipenuhi oleh makanan seperti jamuan pesta Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menyentuhnya Anggodo Kamu tak seharusnya membawa gundikmu ke tempat ini Kata Karsa Atmojo Melihat wanita yang ada di belakang lelaki gundul Lelaki itu tersenyum Mengatakan bahwa dia membawa wanita itu untuk berjaga-jaga Mbah Karsa memaklumi apa yang dikatakan oleh Anggodo Mbah Karsa dari tempat duduknya Ia mengangguk memberi hormat kepada Sabdo Maafkan atas ketidak sopananku menyambut para tamu Mbah Karsa menunduk Setelah itu ia bertanya Bagaimana? Apa sudah ada keputusan? Mbah Karsa menoleh ke Anggodo yang sedang meneguk kopi Anggodo meletakkan gelas tersebut Lalu berkata Masih terlalu dini untuk memutuskan Bukankah begitu kuncoro kecil? Kata Anggodo Sembari menatap ke arah Tuan Sabdo berada Sugi melirik Tuan Sabdo dari sudut matanya Ia baru menyadari Kalau Tuan Sabdo benar-benar terlihat berbeda Belum pernah dia melihat pemuda ini seserius ini Sugi langsung bisa menilai Bahwa mereka yang sekarang ada di hadapannya Bukanlah orang sembarangan Meski Tuan Sabdo jauh lebih muda dibandingkan mereka Sugi tak melihat kesan bahwa Tuan Sabdo berada di bawah mereka Seolah-olah Kuncoro berada di antara orang-orang yang memiliki karisma yang sama seperti Arjo Kuncoro Begitukah? Jadi belum ada kesepakatan apapun disini Apakah penawaran dari kami terdengar tidak membuat menarik Tuan Sabdo? Tanya Anggodo Tuan Sabdo tersenyum Dengarkan aku Sabdo Cucu dari Monokolo Kuncoro Sudah tiba waktu bagimu Untuk mengambil hak alih kursi Arjo Kamu yang sebenarnya lebih pantas duduk disana Menggantikan dirinya menjadi kepala keluarga Sehingga apa yang akan terjadi bisa dibatalkan Sugi tidak mengerti maksud kata-kata Mbak Karsa Tuan Sabdo menanggapi ini semua dengan tenang Seperti tak ingin terpancing Apa kamu tidak pernah curiga? Kalau dia adalah bapak kandungmu Maka seharusnya canguk sono ada di dalam dirinya Sugi mulai mengerti Ke arah mana pembicaraan ini Bokolono hanya menurut kepada tuannya Yang bila ditarik secara garis adalah dirimu Itu artinya Ada sesuatu yang tidak beres di dalam keluarga Kuncoro Tuan Sabdo tampak menahan diri sebelum menatap Mbak Karsa Bagaimana bila aku menolak perjanjian ini Sugi bisa melihat perubahan wajah Mbak Karsa dan Anggodo Baiklah kalau begitu Kita tidak bisa mengambil keputusan dengan terburu-buru Sepertinya Aku sependapat dengan Anggodo Kata Mbak Karsa kemudian Biarkan Kuncoro kecil kita ini tahu Di mana posisinya berada Senyuman di wajah Mbak Karsa Seperti mengisyaratkan sesuatu Yang membuat Sugi bergidik ngeri saat melihatnya Kejolak perasaan tak suka itu benar-benar terlihat dengan jelas Tak berselang lama Tiba-tiba sesuatu terjadi Sesuatu yang terjadi begitu cepat Tuan Sabdo menoleh melihat Sugi Dengan sorot mata tajam Sugi merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya Tiba-tiba kedua tangannya bergerak sendiri Mencengkram makanan yang ada di atas meja Lalu memasukkan paksa ke mulutnya secara membabi buta Makanan-makanan itu terus masuk Membuat Sugi merasa mual Tetapi dirinya tidak bisa berhenti Sugi kehilangan kendali atas dirinya sendiri Mbak Karsa yang melihatnya mengambil sapu tangan untuk menutupi mulut Mual melihat apa yang sedang Sugi lakukan Sugi semakin bingung Diikuti rasa malu Saat semua mata yang ada di dalam ruangan Memandang ke arahnya Seluruh tubuhnya seperti dikendalikan oleh seseorang Ia mencoba melawan sekuat tenaga Tetapi sia-sia belaka Sugi terus-menerus memasukkan makanan-makanan yang ada ke dalam perutnya Memaksa dirinya terus-menerus Sampai akhirnya Sugi mendengar Tuan Sabdo mengembrak meja Sembari berkata Hentikan Sabdo melihat tajam ke arah Sugi Yang awalnya tak menggubris perintahnya Sugi mencoba mengendalikan diri Tapi sekuat apapun mencoba Sugi tak dapat melawan Bila kamu tidak berhenti melakukan ini Aku bersumpah akan melawanmu Kata Sabdo lagi Seisi ruangan menjadi hening Sugi tak mengerti Pada siapa Sabdo berbicara Ia mencoba menjelaskan keadaan dirinya Tapi tetap saja Tak ada yang bisa dilakukan Akhirnya Mbah Karsa mengatakan Hentikan perbuatanmu Tuan Chodro Kamu membuat malu tamuku Setelah Mbah Karsa mengatakan hal itu Tubuh Sugi berhenti bergerak Seketika ia memuntahkan makanan Yang penuh di dalam mulutnya Badannya nyeri setelah apa Yang baru saja terjadi kepadanya Dari pintu Terdengar suara langkah mendekat Seseorang masuk Melihat Sabdo Lalu berkata Maafkan aku Tuan Muda Kunchoro Kata orang asing itu Sugi tak mengenal lelaki ini Tetapi dari kata-katanya Ia yakin Hal yang baru saja terjadi dengan dirinya Adalah akibat dari ulahnya Penampilan lelaki ini terlihat lebih mudah Bila dibandingkan dengan Anggodo Atau Mbah Karsa Dengan ikat kepala Serta rambut panjang Ia duduk di samping Anggodo Pandangan matanya kini tertuju Kepada Tuan Sabdo Siapa sebenarnya ketiga orang ini Lain kali tolong jangan selancang ini Memamerkan ilmumu dengan cara seperti ini Tak membuatmu menjadi orang yang akan dihormati Tegur Mbah Karsaat Mojo Aku hanya coba-coba Ngerogoh Sukmo iku nyeneng no Lelaki itu menatap Tuan Sabdo sebelum memperkenalkan diri Kenalkan Namikulo Chodro Sugi kini mengerti Apa yang baru saja terjadi kepadanya Rupanya Lelaki bernama Chodro ini bisa ngerogoh Sukmo Untukmu Katanya Sembari melihat wajah Sugi Aku minta maaf sudah dengan lancang Merasuki Sukmamu seenaknya Aku ingin mencoba sejauh mana ilmu yang kupelajari ini Lagi pula Aku ingin mencairkan suasana Di sini suasananya terlalu serius Sugi tidak mau menjawab Bagaimanapun Lelaki bernama Chodro ini sudah mempermalukan dirinya Sugi tiba-tiba teringat oleh sesuatu Saat kecelakaan kemarin Ia juga tak dapat mengendalikan mobilnya dengan benar Apa mungkin Sugi melihat Chodro Aku tidak suka kamu seenaknya masuk kepikiran orang Memanipulasinya sedemikian rupa Seperti apa yang kamu lakukan kepadaku dengan Sugi Tegas Sabdo Chodro justru tertawa terpingkal-pingkal Kamu yakin itu perbuatanku kuncoro kecil? Anggodo lalu berkata Itu perbuatanku Aku harus melakukannya Meski begitu Chodro juga ikut membantuku Baiklah Karena semua sudah datang Mari kita mulai membicarakan tentang perjanjiannya Ucap membakar saat Mojo Sugi menoleh melihat Tuhan Sabdo Perjanjian apa? Tuhan Sabdo memandang ke tempat duduk setiap orang Sebelum mengatakan kepada mereka semua Bukankah masih ada satu orang lagi yang belum hadir? Ketiga orang itu tersenyum Seperti yang sudah diduga Kualitas dari Cangguk Sono Tidak perlu dipertanyakan lagi Terima kasih telah menonton!